Intro Saat ini saya sedang berada di Sentul City Kita baru saja selesai melakukan pemasangan pintu swing UVPC ya Jadi sebelumnya di rumah ini sudah terpasang frame Tetapi ada kendala, beberapa kendala diantarnya pada saat hujan Itu pada saat tapias itu ruangannya menjadi bocor ya Karena ada tapias air hujan Yang kedua juga daun kayunya sudah mulai lapuk karena kena rayap Dan juga yang ketiga itu pada saat terutama malam-malam hari ya Itu banyak serangga yang masuk ke dalam Karena ada celah di antara daun pintu dengan keramiknya itu Nah saat ini sudah terpasang dengan model yang sama Seperti yang tadi dilihatkan di kamera Jadi bagian bawahnya adalah panel Ini ada tiang tengahnya, ini ada kacanya Nah ini juga panelnya kita pakai panel premium ya Jadi untuk lapisan luarnya pakai ACP Di dalamnya pakai panel UVPC, panel GM Dan di luarnya pakai panel ACP lagi Jadi total tebal itu 23mm, sangat kokos sekali ya Nah ini juga kita pakai tiang tengah Dan ini juga pakai kaca 8mm ya Jadi lebih kokos dan juga lebih kedap suara Nah saya mau menjelaskan ya Kenapa pintu UVPC swing ini bisa anti bocor air Coba saya mendekat Nah kenapa bisa anti bocor air pintu swing ini ya Karena pertama adalah ini dilengkapi dengan multi point lock ya Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi total ada 6 titik pengunjian Nah jadi ketika dikunci Jadi mulai dari bawah sampai ke atas itu dia akan rapat Nge-plug seperti itu Dan kedua juga bagian bawahnya kita bikin desainnya nabok ya Jadi bagian bawahnya itu lebih turun 1,5 cm dibanding level keramik Sehingga pada saat ditutup itu dia akan menahan air hujan Tidak akan sampai masuk ke dalam ruangan Nah saya tunjukin bagaimana multi point lock bisa membuat pintu rapat ya Saya coba Tisu ini Tisu ini tipis ya Lebih tipis daripada Kertas Nah ini coba saya Nah kalau pada saat posisi ini Ini masih ada celah Tapi ketika kita aktifkan multi point locknya Nah coba bisa mendekat Saya mau coba tarik Atau tarik tisu ini Nah ini lihat nih Ini tisunya kejepit Tisunya kejepit oleh si daun pintunya Sehingga kalau saya tarik paksa Nah dia akan melahkan sobek seperti ini Artinya apa? Artinya daun pintu itu dia nge-press banget ke arah si kusennya itu Jadi kenapa lebih kedap suara Terus juga anti bocornya Salah-salah ini adalah faktor dari salah satu multi point locknya ini Yang kedua juga ini bisa dilihat nih Nah desainnya daun pintu ini Ini kita sebutnya nabok ya Jadi nabok itu Lebih daun pintu ini lebih turun dibanding level keramik seperti ini Nah seperti ini Jadi pada saat ada tampil air hujan Dia akan mantul ke sini dan dia akan langsung ke bawah Jadi tidak akan sampai masuk ke dalam ruangan Dan juga di bagian bawah karet ini Dia nge-press ke arah keramik Jadi serangga ataupun cicak juga tidak bisa lewat ya Masuk ke dalam ruangan seperti ini Dan juga salah satu faktor penting ya Bahwa di kusen EWPC ini Bisa dilihat di sini ya Mungkin disorot bagian atas ini Nah sambungan antar kusen ya Sambungan antar kusen bisa lihat ini adung manis ya Dan ini kita lakukan welding Jadi pemanasan sampai dengan 220 derajat Setelah itu melting point baru kita press Nah ini makanya tidak ada celah sama sekali ya Antar daun ini Termasuk juga di kusennya juga ya seperti ini Nah ini juga kita antar kusen itu kita lakukan penyambungannya Bukan dengan cara revet atau bukan cara screw Tapi dilakukan dengan cara pemanasan Atau welding sampai 20 derajat Setelah itu baru di press Jadi sama sekali tidak ada celah Dan juga salah satu yang faktor penting ya Nah ini yang menjadi mungkin salah satu keunggulan ya Untuk sealantnya di bagian sealant antar tembok dan kusen ya Sekeliling ini Sekeliling kusen gabangan ini Kita hanya menggunakan merek walker Dan juga walkernya itu kita tipenya weather ship Weather shield superior ya Jadi dalam arti bisa menahan dalam kondisi hujan Maupun juga dalam kondisi terik ya Jadi dan tidak perlu maintenance seperti ini Jadi kesekali aplikasi pada saat pemasangan Itu customer tidak perlu melakukan pemaintenan untuk maintenance Untuk bagian sealant ini Jadi tidak perlu lagi 6 bulan sekali atau setahun sekali Dilakukan sealant ulang tidak perlu sama sekali Jadi setelah sekali pemasangan untuk sealant Selesai tidak perlu melakukan maintenance Jadi lebih aman Lebih aware juga secara kos juga lebih efisien ya Untuk pusen UPC ini Demikian review dari saya Terima kasih Salam sahabat UPC Terima kasih Terima kasih